Seorang pria di Sukabumi, Jawa Barat nekat membunuh ibu kandungnya sendiri. Anehnya, pelaku mendatangi tetangga usai melancarkan aksinya dan meminta agar dipunuh. Berdasarkan kesaksian sejumlah warga, pria bernama Rahmat ini merupakan orang dalam gangguan jiwa. Ia kerap mengamuk jika permintaannya tidak dipenuhi. Salah satu tetangga, Pak Rudin mengaku sempat didatangi oleh Rahmat dan dijanjikan uang sebesar Rp330.000 jika membunuhnya. Rahmat menyesal telah menghilangkan nyawa ibunya sehingga minta dipunuh. Pelaku juga sempat tidur bersama jasad ibunya sebelum akhirnya diketahui oleh warga. Adapun pembunuhan ini terjadi di Desa Sekarsari, Kecamatan Kalibundar, Sukabumi pada Senin 13 Mei. Rahmat menghabisi nyawa ibunya, Inas menggunakan gar putarah. Saat diperiksa, pelaku mengaku sakit hati karena tidak dipelikan sepeda motor. Namun, polisi masih terus mendalami motif pembunuhan ini serta memeriksa kejiwaan Rahmat. Orban itu setelah tidur di rumahnya, tidur dulu di kamarnya karena kamarnya bersebelah sampai di rumahnya dengan korban. Orban tidur, setelah tidur pagi hari, saya kira jam 5 pagi, korban terbangun langsung ke rumah tetangga dengan membawa uang lebih Rp300.000. Tidur, dia berkata kepada tetangganya, Pak, tolong bunuh saya. Ini adalah orang negasi, saya kasih bunuh saya. Saya telah membunuh bunuh saya. Itu yang disampaikan oleh peserta. Masih ada baju, baju yang dipakai pelaku masih ada lumuran darah di baju aja. Tadi kami sempat berkomunikasi mencari keterangan daripada warga sekitar bahwasannya korban dan pelaku hanya tinggal berdua dalam satu rumah. Bapaknya daripada pelaku telah meninggal dunia. Jangan lal, Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.